Oke selamat datang di channel Taman Cikalabadi Hari ini saya akan menjelaskan yaitu tanaman hias kacang-kacangan Atau disebut juga ada yang menyebut landep Dan ini akan saya rawat bagaimana cara merawatnya Tonton video sampai selesai Dan disini kondisinya agak teduh karena di bawah Pepohonan jadi untuk kacang-kacangan kurang bagus Dan di posisi yang panas itu Untuk kacang-kacangan ini bisa bunganya banyak Bisa sebagai pengganti untuk rumput Jadi bisa rapi selalu dipangkas Dan bunganya akan banyak Di posisi panas matahari 100% Dan seperti ini yang kondisi panas matahari Tanaman itu bisa bagus Dan saya akan merawat yang posisi bagian di tempat teduh Yang banyak pepohonan di atasnya Di sini cara merawatnya Kita dibuangin daun-daun Kering yang ada sampah-sampah Dan ini banyak sekali Rumput liarnya Seperti ini Jadi untuk rumput liar itu diambil dulu Jadi dibersihkan karena Rumput-rumput liar yang seperti ini Akan mengganggu pertumbuhan Tanaman kacang-kacangan ini Dan ini juga bagus sekali Sebagai pengganti rumput Dan untuk Pohon kacang-kacangan ini Semakin sering dipangkas Yaitu akan semakin rapat daunnya Dan di sini kita pangkas-pangkas Seperti ini Jadi Nanti akan Tumbuh lagi Ya jadi Semakin sering dipangkas Itu akan Tumbuh bagus Akan rimbun Tapi di sini Kondisinya ini Kurang matahari Agak teduh Karena di Bawah pohon pelindung besar Dapat matahari Sedikit sekali Dan bunganya juga Kurang banyak Kalau teduh sama sekali Ini bahkan Tidak mau tumbuh Jadi harus sedikit Kena matahari Maka Di bagian-bagian Di bawah pohon Ini banyak pohon palem Di pinggirnya Palem Kuning Dan teduh sekali Maka Di bagian Teduh Yang 100% itu Tidak bisa Tumbuh Dan setelah kita Pangkas-pangkas Itu Dibersihkan Untuk sampahnya Ini banyak sekali Seperti ini Karena Ini dekat pohon Ketapang Kencana Dan ketapang Kencana itu Rajin sekali Rontoknya Serta Pohon besar Tapi buya Jadi di sini Agak teduh Kondisinya Jadi selalu Kita bersihkan Sampah-sampah Ada sampah Dibersihkan Dan untuk Penyiraman Satu kali Sehari Pagi Atau Sore hari Untuk penyakitnya Biasanya Kutu putih Untuk tanaman Kacang-kacangan ini Dan bisa disemprot Dengan obat hama Tanaman Hias Jadi sama Obatnya Bisa Kita pakai Jadi harus Selalu dibersihkan Sampah-sampah ini Yang Banyak sekali Itu akan Mengganggu Pertumbuhan Tanaman Kacang-kacangan Ataupun Tanaman landep Di daerah lain Mungkin Ada yang menyebut Tanaman landep Seperti ini Cara Kita Merawat Yaitu Tanaman Hias Kacang-kacangan ini Dan ini Diperbanyak Dengan Sistem Stek Batang Dan Nanti Akan Saya Stek Juga Untuk Bikin Videonya Cara Perbanyak Yaitu Tanaman Hias Kacang-kacangan Dan disini Setelah kita Sabu Kita tambahin Pupuk Yaitu Pupuk kandang Kita taburkan Di atasnya Seperti ini Setelah Itu Dengan Rotin Disiram Setiap hari Satu kali Yaitu Pagi Atau Sore hari Jadi Untuk penyiraman Diusahkan Jangan Siang hari Itu Akan Panas Sekali Airnya Akan Bikin Panas Sampai Disini Informasi Ini Semoga Bermanfaat Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Berikutnya